Intro Belakangan ini kasus gadis berusia 16 tahun di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur diduga dinikahi pengurus pondok pesantren di Lumajang menyita perhatian publik Selain gadis itu masih di bawah umur, kasus itu menuai sorotan lantaran proses pernikahan tersebut tanpa diketahui orang tua gadis MR selaku ayah korban pertama kali mengetahui anaknya menikah siri dengan pengurus pondok pesantren karena anaknya ramai diisukan hamil padahal ia tidak pernah menikahkan dia Mengetahui putrinya dinikahkan siri oleh ME, MR melaporkan pelaku ke Mapolres Lumajang pada selasa 14 Mei 2024 Nah laporannya ya persetupuan, nah persetupuan karena ini 2 umur makanya meskipun nanti dia mengatakan ya sudah saya kawin siri, gak apa-apa tapi pelaku pada anak, pidana, makanya Polres ini sudah ancang-ancang pasti pidana karena apa pelaku ini korbannya masih anak-anak meskipun kamu siri apalagi kawin sirinya tanpa ada wali orang tua berarti kan ada bujuk rayu Pengasuh pondok pes yang diduga menikahi gadis itu adalah ME ME menikahi gadis itu secara siri atau pernikahan yang dilakukan berdasarkan hukum agama tetapi tidak diumumkan kepada halayak, serta tidak tercatat resmi di KUA dan kantor catatan sipil Kaset reskrim Polres Lumajang AKP Ahmad Rohim menyebut korban dengan ME sebenarnya memiliki hubungan asmara Lalu kepada polisi ME mengaku masih bujang Di sisi lain korban mengaku diiming-imingi diberi uang sebesar 300 ribu rupiah dan akan dibahagiakan Bujuk rayu itu yang terus dilancarkan terduga pelaku lama-lama membuat sang gadis luluh dan bersedia dinikahi Dua pekan usai dilaporkan, ME saat ini telah ditetapkan sebagai tersangka Meski begitu polisi belum melakukan penahanan terhadap ME Polisi akan memanggil pelaku untuk menggali keterangan lebih lanjut Terima kasih telah menonton!